Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang seputar Ramadan atau seputar kuasa Ramadan yang dilaksanakan pada tahun ini Setiap tahun Ramadan kita laksanakan dan setiap tahun Ramadan kita melaksanakan ibadah-ibadah untuk meningkatkan ibadah kita ketama kita kepada Allah SWT untuk mengeces lagi batin dan jiwa kita yang kosong selama 11 bulan lalu kemudian diisi lagi dengan nilai-nilai subhirtual dalam bentuk kuasa Kenapa kita melakukan Ramadan ini berulang-ulang pada setiap Ramadan dan kita berkuasa pada bulan Ramadan? Karena berdasarkan firman Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian untuk berbesar sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Apa tujuannya? Itu adalah melakukan puasa yang dilakukan puasa yang dilakukan oleh puasa-puasa orang terdahulu Tujuannya satu yaitu Kenapa orang berpuasa itu bisa tujuannya bertakwa? Karena di dalam puasa itu adalah pengertiannya Jadi berpuasa itu secara bahasa artinya mengekan atau menahan Secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari munculnya fajar sotik sampai terbenamnya matahari Inilah pengertian puasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari munculnya fajar sotik sampai terbenamnya matahari Hal-hal yang membatalkan puasa itu secara syariat ada beberapa Sedangkan secara lebih tinggi lagi secara hakikat sufiah itu juga ada yang lebih tinggi lagi khususia kepada hal-hal yang membatalkan puasa Contohnya hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat makan, minum, kemudian kemasukan air, kemudian muntah secara sengaja dan lain sebagainya Sedangkan secara khususia secara sufiah yaitu contohnya seperti hal-hal yang membuat pahala puasa kita hilang Itu di dalam tingkat hal seperti itu dianggap membatalkan pahala puasa Sehingga isensinya banyak orang yang akhirnya kehilangan puasa, substansi puasanya dan tidak mendapatkan nilai-nilai puasanya yang suci Bangkanya Rasulullah SAW pernah bersabda berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus Karena apa? Karena mereka merusak nilai-nilai dari puasanya itu sendiri Apa sunnah-sunnah yang di dalam puasa itu yang dilaksanakan? Yang pertama meninggalkan hal-hal yang dimurka oleh Allah SWT Yang kedua meninggalkan hal-hal yang dimakurkan oleh Allah SWT Dan yang ketiga itu meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak perlu, yang tidak penting Karena itu juga akan bisa membuat pahala kita semakin berkurang kalau salah Tapi kalau bermakna dan bermanfaat itu akan menambah pahala kita Seperti membagi ilmu dan lain sebagainya Hadir Rahimahumullah SWT Puasa ini sangat penting artinya bagi kita Bahkan puasa ini disyaretkan untuk hal-hal menahan nafsu Rasulullah SAW juga pernah mengatakan Jadi puasa ini untuk menahan diri dari hal-hal yang syahwat, dari hal-hal yang negatif Yang kedua banyak puasa-puasa ini juga dilakukan oleh warah sahabat dulu Rasulullah SAW ketika makanannya kurang dan tidak ada Beliau menahan dan mengganjal perutnya dengan batu Dan beliau melakukan puasa Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat lain juga melakukan seperti itu Mengganjal perutnya dengan batu Ini untuk menahan sahwat kita dengan cara mengolongi makan, dengan cara berpuasa Sehingga puasa ini pantas disyaratkan Dan sangat wajib bagi kita untuk dilaksanakan Bagi orang yang mampu melaksanakannya Sehingga melaksanakan puasa di bulan Ramadan Keutamaan dari bulan Ramadan Rasulullah SAW juga mengatakan tentang motivasi tentang Ramadan Jadi Barang siapa yang senang dengan maksudnya bulan Ramadan Maka Allah akan melindungi jasadnya dari siksa api neraka Di keutamaan orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan Bulan suci yang dimiliki oleh Allah SWT Maka Allah akan menjaga tubuhnya dari siksa api neraka Baik itu siksa di dalam kukur maupun di siksa api neraka Allah SWT sangat memberikan keistimewaan kepada kita Memberikan rahmat kepada kita sebagai umat Muhammad Sekalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan Yang disiapkan untuk dakwah kepada manusia Menyuruh kebaikan dan mencegah kemukaran Tentang kukur tahun bulan Ramadan Disitu terdapat namanya Laylatul Qadar Laylatul Qadar Allah memberikan pahala yang berlipatkan Dapat malam Laylatul Qadar Padahal malam Laylatul Qadar itu Allah SWT Akan melipat gandakan pahala yang beribadah pada waktu malam Laylatul Qadar Dalam sebuah cerita diruatkan bahwa sesungguhnya Malam Laylatul Qadar itu di dalam kitab Durutun Nasih yang diceritakan Terjadi karena Rasulullah SAW ketika akan meninggal Diceritakan bahwa Rasulullah SAW selalu memikirkan umatnya Umat si, umat si, bagaimana umat saya, bagaimana umat saya Lalu Jibril datang membawakan kisah-kisah Yaitu dia menceritakan sebuah kisah dari Sampun Yaitu sebuah kisah dari seorang para nabi, seorang rasul dulu Yang diceritakan pahalanya sangat besar Sampun itu adalah seorang raja Yang kemudian mendapatkan pahala besar dari Allah SWT Dan cerita ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut Kembali lagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Dan pemirsa Melanjutkan kisah dari Sampun Itu sebuah seorang rasul yang masuk kepada Tullah Dari sebutan 313 rasul atau dari 124 ribu nabi Rasulullah SAW diceritakan oleh Jibril Ya Muhammad, dulu sebelum kamu Ada seorang nabi dan rasul yang berjuang berjihad di jalan Allah SWT Dia berperang berjihad di jalan Allah Membunuh para musuh-musuh Allah SWT Tanpa berhenti siang dan malam Dia berjuang sampai dia mencapai seribu bulan Dia tanpa berhenti sama sekali berjuang di jalan Allah Memerangi musuh-musuh Allah Ketika dia lapar Maka muncullah daging dari tangannya Yang kemudian dia makan daging yang sudah matang Itu yang diberikan oleh Allah SWT Ketika dia haus, muncullah air dari seri giginya Yang kemudian Allah SWT memberikan dia Minum rezeki berupa air di dalam mulutnya Dan ia lakukan semua di jalan Allah SWT Dengan ikhlas, dengan sabar, dengan teguh dan kukuh Kemudian dia mencapai derajat yang tinggi Sampai melakukan hal itu berjuang di jalan Allah Sampai mencapai seribu bulan Sungguh sangat luar biasa pahala Rasulullah SAW Sungguh sangat terharum dengan cerita itu Lalu Rasulullah mengatakan Wah Jibril sungguh sangat luar biasa Pahalanya itu Jibril disakah engkau Memintakan aku pahala seperti itu Kemudian Rasulullah dijawab Diberikan hiburan oleh Jibril Tiga beliau akan tidak meninggal Ya Muhammad Sesungguhnya Allah akan memberikan umatmu Laylatul Qadar Engkau tidak usah susah Laylatul Qadar Sebarang siapa yang beribadah pada waktu malam Laylatul Qadar Maka Allah SWT akan memberikan pahala Seperti pahalanya Rasul Samun Atau Nabi Samun tersebut Samun ini kemudian dikenal oleh orang barat Sebagai Samson Yaitu yang disebut dengan raja Setengah dewa Atau orang yang paling kuat Sesungguhnya Rasulullah Sesungguhnya Samun itu adalah Orang Islam Nabi dari orang Islam Yang kemudian diceritakan oleh orang barat Yang kemudian pahalanya Disamakan oleh Allah SWT Dengan Laylatul Qadar Maka beruntunglah umat Muhammad SAW Umurnya yang pendek Tapi Allah memberikan pahala yang sangat berlipat ganda Karena memang Allah SWT adil Zaman dulu Ketika para sahabat dulu Zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW Umur-umur umat para nabi yang terdahulu Sangat panjang Ada yang umur 2000 tahun Ada yang umur 1000 tahun 1500 tahun 1000 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah 950 tahun Lalu orang-orang dulu beribadah sejumlah Dengan umurnya Sedangkan umur umat Muhammad Hanya berumur 70 sampai 100 tahun Maka Allah SWT memberikan keadilannya Yaitu dengan membuat kelas akselerasi Kelas akselerasi itu diberikan Untuk umat Muhammad Yaitu beribadah satu kali Tapi pahalanya Diliberkandakan oleh Allah Dia sholat lima kali Tapi seperti 50 kali Dia menemui Laylatul Qadar Maka dia disamakan Seperti Raja Samun Dia mencari pahal Dia mencari ilmu Lalu kemudian mengamalkannya Dengan ilmu itu Memahami dan mengamalkannya Dia disamakan oleh Allah Dengan pahalanya Nabi Muhammad SAW Subhanallah Allah Maha Adil Kenapa orang-orang dahulu Tidak cepat ibadahnya Tidak seperti umat Muhammad SAW Karena orang dahulu Tidak mempunyai kitab Karena orang dahulu Tidak mempunyai petunjuk kitab Seperti Al-Quran Maka kita bersyukur Allah SWT Memberikan mujizat Kepada Nabi Muhammad Dan mujizat itu Tidak pernah hilang Dan diturunkan Mujizat Al-Quran itu Kepada Umat Muhammad SAW Zaman dahulu Mujizat-mujizat itu Akan hilang Sesuai dengan umur Para Nabi Kitab yang diturunkan Oleh Allah SWT Ada Ada dua jenisnya Yang pertama Rupa kitab itu sendiri Yang kedua suhuf Suhuf itu jumlahnya Ada Seratus Tiga puluh suhuf Diberikan oleh Allah Kepada Sepuluh suhuf Allah berikan kepada Nabi Adam Tiga puluh suhuf Allah berikan kepada Nabi Sis Dan lima puluh suhuf Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Serta Musa Diberikan sepuluh suhuf Jumlahnya seratus Ibrahim dan Musa Ini diceritakan Dalam surat Allah Inna hadah Lapis suhufil ula Suhufi ibarohi Mawa Musa Sesungguhnya cerita ini Sungguh telah ada Di dalam lembaran-lembalan Kitabnya Lembarannya Nabi Ibrahim Dan lembarannya Nabi Musa A.S Jadi kitab dan suhuf Itu berbeda Kalau Musa itu istimewa Karena mendapatkan dua Suhuf dan kitab itu sendiri Isa mendapatkan Injil Musa mendapatkan Taurat Sedangkan Musa juga Mendapatkan suhuf Nabi-Nabi yang lain Tidak mendapatkan Tetapi Kitab-kitab yang lain Di antara Taurat Injil Zabur Hanya Al-Quran Yang berbapu Jizat Yang lainnya Tafsilat Hanya perincian saja Yang lain itu Hanya keterangan saja Sedangkan Al-Quran Itu selain keterangan Dan perincian Serta petunjuk Dia juga adalah Mujizat dari Allah S.W.T Yang diberikan kepada Nabi Muhammad S.W.T Kami yang menurunkan Al-Quran Dan kami menjaga Al-Quran itu Sampai hari kiamat Subhanallah Hadirun rahimahumullah Dengan hadirnya Al-Quran ini Lalu kemudian Allah S.W.T Memberikan Pahala yang berlipat ganda Kepada Umar Muhammad S.W.T Salah satunya adalah Laylatul Qadar Dengan mendengarnya Laylatul Qadar Pahalanya yang begitu besar Lalu Rasulullah S.W.T Sangat dingin Kemudian Rasulullah Sangat bahagia Dan sangat senang mendengar Ketika dia Bahwa umatnya Mendapatkan pahala Seperti Laylatul Qadar Hadirin rahimahumullah Di dalam Bulan Ramadan Keutamaan yang kedua Yaitu Al-Quran diturunkan Pada waktu Bulan Ramadan Pada tanggal 17 Ramadan Allah S.W.T Menurunkan Al-Quran Pada malam Laylatul Qadar Tanggal 17 Pada bulan Ramadan Kemudian tanggal 17 Ramadan Ini diperingati Sebagai Nuzulul Quran Nuzulul Quran ini Diberingati Wali Allah S.W.T Sebagai turunnya Al-Quran Pertama kali Ketika Nabi menerima Wahyu Di kuahiro Dari yang pertama Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Ketika Jibril lantang Ketika Nabi Muhammad S.W.T Mengalami keresahan Di dalam hidupnya Dia mengalami keresahan Karena ada sesuatu Yang mengganjal Di dalam jiwanya Lalu dia izin Kepada istrinya Untuk khulwat Untuk menyepi Di sebuah kuah Yang tidak jauh dari rumahnya Sekitar 15 km Lalu istrinya Siti Khadijah Mengizinkan Muhammad Untuk melaksanakan khulwat Atau menyepi Mencari Ketenangan jiwanya Di dalam kuah itulah Rasulullah S.W.T Selalu merenung Dan melakukan kontemplasi Perenungan diri Sampai akhirnya Pada tanggal 17 Ramadan Atau di dalam kuah Yang sepi dan seunyi Itu Rasulullah Didatangi oleh Jibril Dengan cahaya bias Yang seperti Durubung jutaan kunang-kunang Dan datangnya Jibril Seperti suara gemerincing Loncing Cering Lalu datanglah Suara Muhammad Mendengar gemerincing Itu semakin pekas Dan memekikkan di telinga Akhirnya Muhammad Membuka matanya Lalu disitu Depannya ada Jibril Lalu Jibril kemudian Membacakannya Surat Al-Ala Ayat 1-5 Ikro Muhammad tidak bisa baca Nah Muhammad menjawab Ma'an Nabi Khori Saya tidak bisa membaca Lalu Jibril memeluknya Sampai Muhammad berkeringat Kemudian Jibril meneritakan lagi Ikro Yang kedua Muhammad tetap menjawab Ma'an Nabi Khori Aku tidak bisa membaca Memang Karena Abu Muhammad Tidak bisa membaca Dan tidak bisa menulis Maka dia disebut dengan Umi Nabi yang tidak basa Yang tidak bisa baca Dan menulis Lalu Jibril memeluknya Lagi yang kedua Sampai kemudian Jibril mengulangi lagi Yang ketiga Akhirnya Jibril membacakan lagi Ikro Muhammad kemudian Melanjutkannya Ikro Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Khalaq Al-Insana Min'alak Ikro Rabbika Akram Alladhi Allama Bilkhalam Allama Insana Malam Ya'lam Nah setelah itu Kemudian Muhammad Sallallahu 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 Bisa membaca Al-Quran Bisa membaca Al-Quran Dengan luar biasa Yang terjadi pada waktu Ramadhan Yaitu 17 Ramadhan Tempatnya pada Malam Malam Hadirin Secara hati Semoga Allah Subhanahu Senantiasa Merahmati Kita Dan Melanjutkan Dari keutamaan Wasabara Bulan Ramadhan Keutamaan Berikutnya Yang Nomor 3 Adalah Allah Subhanahu Sallallahu Akar Membuka Pintu-pintu Yang ada Di langit Ketika Bulan Ramadhan Sudah Masuk Maka Pintu-pintu Di langit Allah Subhanahu Sallallahu Dibuka Dan Kemudian Banyak Doa-doa Yang Dijabai Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bernah Bersabda Ketika Pintu Ketika Ramadhan Sudah Sudah Dantang Maka Pintu-pintu Langit Akan Dibuka Dan Setan-setan Akan Diblanggu Kenapa Bulan Ramadhan Karena Bulan Ramadhan Adalah Bulan Istimau Yang Termasuk Bulan Bulan Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dari Empat Bulan Itu Salah Satunya Ramadhan Pada Waktu Bulan Ramadhan Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Dia Dalam Tidak Diluar Wudhu Maka Allah Hanya Memberikan Pahalanya Satu Tapi Ketika Di Dalam Wudhu Maka Allah Akan Berikan Pahalanya Sepuluh Ketika Dia Di Dalam Wudhu Dan Sholat Allah Akan Melipat Gandangannya Seratus Dan Seterusnya Ketika Dia Sholat Di Dalam Bulan Ramadhan Membaca Al-Quran Maka Allah Akan Melipat Gandangannya Lebih Tangga Tangga Di Langit Itu Ada Tangga Tangga Rasulullah Ketika Isra Dan Mi'raj Mengalami Tujuh Tangga Itu Melewati Langga Pertama Sampai Ketujuh Dan Ketika Disebut Nama Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Agar Kita Doanya Di Ijabai Maka Kita Menyebut Nama Muhammad Seperti Perciwa Isra Dan Mi'raj Jibril Ditanya Oleh Malaikat Menjaga Pintu Pertama Engkau Siapa Jibril Bersama Siapa Muhammad Maka Dibukalah Pintu Dan Begitu Seterusnya Sampai Langit Ketujuh Maka Langit Itu Mempunyai Pintu Pintu Pada Asalnya Dulu Allah Subhanallah Menceritakan Pada Asalnya Dulu Langit Itu Tertutup Lalu Kemudian Setan Setan Bisa Mencuri Rahasia Dan Informasi Dari Lahu Mahkul Sehingga Para Luku Dan Para Besok Hujan Tiga Sentimeter Tingginya Mereka Akan Benar Informasi Lalu Ketiga Allah Subhanallah Menurunkan Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Gadulia Maka Pintu Pintu Langit Dibuka Lalu Disitu Diterangkan Dalam Al-Quran Bahwa Pintu Pintu Langit Dijaga Oleh Malaikat Yang Besar Dan Kuat Kuat Ketika Setan Naik Ke Atas Ingin Mencuri Informasi Lalu Para Malaikat Memanahnya Dengan Api Yang Kemudian Tampak Oleh Kelihatan Manusia Di Langit Ada Bintang Yang Berpindah Jadi Bintang Yang Berpindah Itu Bukan Meminta Permohonan Tetapi Sebenarnya Bintang Yang Berpindah Itu Ada Setan Yang Dipanah Oleh Para Malaikat Hadirin Rahimah Maka Bersyukullah Dengan Datangnya Bulan Ramadan Karena Setan Setan Itu Dibilang Wala Allah Hadirin Rahimah Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Dari Beberapa Keutamaan Bulan Ramadan Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Baik Sengaja Maupun Tidak Karena Saya Adalah Cuman Manusia Biasa Karena Manusia Itu Tempat Salah Dan Dukhan Saya Maaf Jika Ada Salah Dan Segmen Berikutnya Kami Akan Menyampaikan Tentang Hal Hal Yang Lain Tentang Bulan Ramadan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima N